Oke teman-teman kita lanjutkan pembahasan latihan soal UTBKS BMPTN mata pelajaran geografi masih di tes kemampuan akademik bagian yang pertama Sebelum kita mulai di soal nomor 1 aku bacakan rules di video ini Jadi soal akan aku bacakan terlebih dahulu kemudian kalian sebagai audiens akan aku kasih waktu untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dan aku bacakan pembahasan soalnya Jadi langsung aja di soal nomor 1 Penyebab terjadinya danau air asin seperti danau Satonda di Bima Nusa Tenggara Barat adalah A. Intrusi air laut yang terjadi di danau B. Partikel yang terkandung dalam air danau C. Air laut yang terperangkap di dalam batuan D. Danau yang lebih rendah dari permukaan air laut Atau E. Evaporasi yang besar pada air danau Jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang C Air laut yang terperangkap di dalam batuan Danau Satonda di Nusa Tenggara Barat terbentuk karena adanya aktivitas vulkanik Terjadinya air asin pada danau tersebut disebabkan oleh adanya air laut yang terperangkap di dalam batuan pada saat proses pembentukan danau tersebut Soal selanjutnya Peningkatan gas rumah kaca atau GRK di lapisan atmosfer bumi berpengaruh terhadap peningkatan suhu udara permukaan bumi karena A. Menghambat radiasi bumi B. Meningkatkan radiasi matahari C. Menghambat radiasi matahari D. Meningkatkan radiasi bumi Atau E. Memantulkan radiasi matahari Jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang A Menghambat radiasi bumi Peningkatan gas rumah kaca atau GRK di atmosfer bumi Membuat radiasi dari bumi terpantul kembali ke bumi sehingga memicu adanya peningkatan suhu di permukaan bumi Soal selanjutnya Karakteristik fisik tanah yang dapat terjaga dengan adanya rotasi tanaman pada budidaya pertanian berkelanjutan adalah A. Tekstur tanah B. Struktur tanah C. Kelembaban tanah D. Permeabilitas tanah A. Bada jenis tanah Jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang B Struktur tanah Dengan adanya rotasi tanaman pada budidaya pertanian berkelanjutan Membuat struktur tanah menjadi lebih baik dan remah Sehingga sirkulasi udara dan unsur hara tanah akan tetap terjaga Soal selanjutnya Kekayaan ikan laut di Indonesia banyak hilang dicuri oleh nelayan asing Karena A. Wilayah laut sangat terbuka B. Sebagian besar laut dangkal C. Wilayah laut sangat luas D. Garis batas wilayah tidak jelas atau E. Wilayah laut yang banyak pulau Oke jawaban yang tepat dari soal ini teman-teman adalah yang D Garis batas wilayah tidak jelas Garis batas wilayah laut yang tidak jelas pada perairan laut di Indonesia Mengakibatkan adanya kekayaan laut di Indonesia banyak dicuri oleh nelayan asing Soal selanjutnya Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan sekitar kota Umumnya berprofesi sebagai pekerja komuter Karena A. Terjangkaunya jarak tempuh B. Adanya kemajuan pembangunan kota C. Kemiskinan penduduk desa D. Perbedaan tingkat pendidikan Atau E. Murahnya biaya hidup di desa Nah jawabannya yang tepat di soal ini adalah yang A Yaitu terjangkaunya jarak tempuh Banyaknya penduduk desa yang berprofesi sebagai pekerja komuter adalah Aksesibilitas yang lancar serta jarak tempuh yang dekat dan terjangkau Soal selanjutnya Identifikasi perbedaan bangunan sekolah dan hotel dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara Dengan menggunakan unsur A. Bentuk dan pola B. Asosiasi dan rona C. Ukuran dan bayangan D. Bayangan dan bentuk Atau E. Ukuran dan rona Dan jawaban yang tepat di soal ini adalah yang A. Bentuk dan pola Identifikasi perbedaan bangunan sekolah dan hotel dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara Yang bisa dilihat dari unsur spasial yang meliputi bentuk dan pola Soal selanjutnya Salah satu usaha yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia Agar dapat memenuhi kriteria sebagai negara maju adalah A. Pemanfaatan sumber daya alam B. Perluasan industri pertanian C. Perluasan lapangan kerja D. Intensifikasi sektor perdagangan Atau E. Pengembangan sektor jasa Nah jawaban yang tepat adalah yang C. Perluasan lapangan pekerjaan Indikator negara maju meliputi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan sektor jasa D. Perluasan lapangan D. Perluasan lapangan serta industri B. Harga minyak tidak stabil C. Potensi energi relatif terbatas D. Ketersediaan bahan melimpah Atau E. Biaya operasional yang rendah Dan jawaban yang tepat di soal ini adalah yang D. Ketersediaan bahan yang melimpah Sumber energi biomasa banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat desa Dikarenakan di desa sumber dayanya masih banyak melimpah Soal selanjutnya Proses pembentukan bukit barisan di Sumatera lebih disebabkan oleh A. Pembentukan struktur graben tengah B. Tumbukan antara dua lempeng tektonik C. Tumbuhnya gunung api di sepanjang sesar D. Dua lempeng tektonik yang saling menjauh Atau E. Penunjaman lempeng samudera India Nah jawaban yang tepat di soal ini adalah yang E Proses pembentukan bukit barisan di Sumatera lebih disebabkan karena adanya penunjaman lempeng samudera India Yang disebabkan karena adanya gerakan transform Dan soal yang terakhir Ketidakmerataan persebaran penduduk antar wilayah di Indonesia Dapat dilakukan dengan menerapkan konsep lokasi relatif Sebab hasil kajian kependudukan tidak dapat menunjukkan secara pasti jumlah dan konsentrasi penduduk di Indonesia Oke jawabannya yang tepat itu adalah yang E Jadi untuk pernyataannya salah dan alasannya juga salah Ketidakmeratan persebaran penduduk antar wilayah di Indonesia Dapat diterapkan dengan adanya konsep pola dan aglomerasi Karena persebaran tersebut dapat dilihat dari jumlah dan konsentrasi penduduk yang dipengaruhi oleh adanya relief, aksesibilitas, dan adanya fasilitas umum Oke itulah pembahasan di latihan soal TBK geografi bagian yang pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!